Intro Oke, kembali lagi bersama kita di sini, di studio kita Di episode kedua ini, masih bersama Romo Doni Siap, terima kasih Masih fit, Romo? Ini lagi mimik, tanpa merek ya Oke, jadi Untuk episode ini, kita akan membahas terminologi definisi ya, Romo? Iya, terminologi definisi Chris Sebelumnya kita sudah bahas terminologi Chris dari konsep etimologi ya, asal-usul kata Asal-usul kata penyebutan Chris Bisa nonton di atas ini link-nya, episode kita yang kemarin Nah, sekarang kita mulai dari Kembali kepada kita sebagai orang awam untuk bisa mengenal Chris, Romo Jadi, mungkin di sini kita ingin tahu istilah-istilah dari Chris sendiri Karena yang saya tahu penyebutannya dari gagang, dari bungkusnya Ada warangka, kalau bilang gitu loh Nah, itu bagi orang awam sangat asing gitu, untuk didengar Belum terbiasa Iya, belum terbiasa Ini saya lihat, ini saya buka, ini agak kurang kencang, nggak apa-apa nanti bisa Biasa ya, bersih, agak kencang kurang kencang masuk Nah, ini secara penampakan fisik Ini adalah Chris dengan warangka Warangka itu sarung ya, sarung Warangka ladrang Surakarta Dengan mondonya namanya kacir Kecil, tipis, tapi panjang Lalu ini gandernya iras Kayunya ini utuh, tidak ada sambungan Atau hulu, atau handle ini disebut nunggak semi gaya Surakarta Nanti ada gaya nunggak semi gaya Yogyakarta juga ada Nah, ini saya izin bukanya Nah, kita lanjutkan Kita membahas lo blok termologi keris Keris itu makanan apa sih? Ya, itu apa? Yang episode yang lalu kita sudah bahas Dari sisi etimologi, asal-asal kata kenapa Lalu senjata yang ada di depan kita bersama Disebut keris Kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya Nah, sekarang kita lanjutkan Yaitu definisi keris Apa sih keris itu? Kenapa disebut keris? Nah, karena keris itu adalah senjata tikam Senjata tikam Senjata yang digunakan untuk menusuk Menusuk Itu otomatis punya sisi tajam di kedua Sisi Dan ini sangat universal Sangat senerang Dan ujungnya ya Romawi? Iya Ada dua tajam di dua sisi Ini ciri senjata tikam Nanti misalnya kita lihat Gladius Romawi ya Itu pendek Untuk motong dua bisa Tapi sisi dua tajam itu untuk Memang menikah Gladius itu pendek Lalu di Cina ada Cian ya Ada versi pendeknya berupa pisau-pisau Konsep tujung dua itu Pada dasarnya awalnya untuk menikah Walaupun ketika dipanjangkan Jadi konsep pedang Nah, apa yang membedakan Bilah keris dengan senjata lainnya? Inilah nanti kita sebut definisi Sesuatu bilah bisa dikatakan sebagai keris Harus ada dua ciri Harus ada dua bagian Tanpa ada salah satu dari kedua bagian itu Tidak bisa disebut keris Yaitu kita mulai dari Teris itu adalah senjata Yang asimetris Tidak simetris Karena bentuk antara sisi kiri Dan sisi kanan Tidak simetris Beda dengan Gladiusnya Romawi Atau pisau komando Yang di militer Itu simetris kiri kanannya sama Nah, ini tidak simetris Kenapa tidak simetris? Nah, tidak simetris itu disebabkan Oleh bentuknya yang melengkung Kalau kita lihat dari pegangan tangan Melengkungnya itu masuk ke sisi dalam Ke arah dalam Nah, ini yang kemudian Dalam terimuluhi bahasa Jawa Dalam konsepnya disebut adalah Condong leleh Condong itu cenderung ya Leleh itu masuk atau Leleh itu ke dalam gitu ya Jadi, condong leleh ini adalah Cenderung melengkung masuk ke dalam Nah, ini ciri pertama Suatu bilah bisa disebut sebagai keris Ciri kedua Ada bagian di pangkal ini Ini disebut gonjo Itu bahasa Jawa ya Tulisannya sih ganja Semua keris itu penyebutannya sama? Ini pakai silah Jawa Nah, kemungkinan di pulau Bali Atau di Sulawesi Atau di semua ada silah lain Tapi saya tidak tahu Karena saya berangkatnya dari budaya Jawa Jadi ada gonjo Ini berfungsi sebagai guard Guard itu penjaga Itu bahasa Inggris ya Kita pakai konsep barat Mungkin di pedang pun ada ya Ada di pedang Kalau di katana Jepang itu Pedang Jepang katana namanya Suba Suba bisa berbuah koin besar Atau kotak besar Lalu ada pedang anggar itu Malah seperti temburung kelapa Nah, itu pas konsep guard Nah, sedangkan Pelindung tangannya ya Ya, pelindung tenggaman tanganan Konsep guard di keris itu Hanya garis bagian Yang di pangkal bilah Tapi bentuknya Tidak Tanda kutip Tidak Berbeda dengan bilah Oke Ya, tidak Kalau kita boleh pakai pinjem bahasa Jawa Tidak jeklek Jeklek, ya, ya Ya, karena Bentuk gonjo ini dengan bilah Harmonis Ya Migrasi metris Tapi harmonis Karena menurutnya Tebalnya ya sama dengan bilah Ya Ketika ekor sigar Memanjang bilahnya Ya ikut melebar Mengikuti ekornya Sehingga Kita tidak melihat Suatu hal yang Berbeda sama sekali Katana katana Jepang Bilahnya Seperti itu Tapi guardnya Bulat Atau kotak besar Atau pedang Eropa Ada yang seperti kurungan Burung Lalu ada yang seperti temburung Kepada di anggar Lalu pedang Arab Ada yang seperti letter S Itu Bentuk guardnya Sangat berbeda dengan bilahnya Dan bahannya pun berbeda Sedangkan di keris Nah ini bahannya Bahannya Sang Bentuknya pun dibuat Harmoni dengan Bentuk bilahnya Ini yang istimewa dari keris Jadi Definisi Suatu senjata bisa disebut keris Adalah memiliki Tendong leleh Dan gonjol Salah satu absen Tidak bisa disebut keris Ada kok Mirip ada gonjolnya ya Tapi kok Bentuknya lurus Tidak bisa dikeris Atau Punya tondong leleh Tapi kok Tidak ada bagian gonjol Ini baru Baru kita bahas Baru di bilah ini Istilah-istilah ini Nah ini definisi Suatu bilah Bisa disebut sebagai Keris Bahkan ada Misalnya Ada senjata yang Tondong leleh punya Tapi awalnya Tidak punya gonjol Begitu ditambahkan gonjol Bisa sebeginya Bisa menjadi keris Misalnya contohnya apa Apa namanya Suduk ya Ada deh Misalnya kita sebut Di Bali Itu kan Bali yang era Kemudian Era pasca Kelunggung ya Pasca Gel-Gel itu Lalu ditemukan keris Yang panjang-panjang Besar-besar Salah senjata muncul Varian keris Pedang atau keris liga Nah itu kalau Kita lihat Similarity Kemiripannya Dengan yang di Jawa Itu sebenarnya mirip Suduk Yang tergolong Sebenarnya pedang Tapi karena Diberi gonjol Lalu dimasukkan Di warangka keris Bali Dan memang disebut Keris pedang Atau keris liga Tapi kan sudah tidak Bisa disebut pedang Sudah masuk Golongan keris Karena diberi Tambahan gonjol Yang mana Senjata itu di Jawa Tetap disebut Pedang suduk Karena tidak ditambah Dengan gonjol Walaupun memang Ada contohnya Nah itu contohnya Bahkan yang tadinya Senjata yang sebenarnya Bukan keris Tapi lalu ditambah Gonjol Karena sama-sama punya Condong leleh Bisa disebut keris Jadi utuh disebut keris Iya Karena sudah ada tambahan Gonjol Ini contohnya Misalnya Dari tadi yang kita bahas Dua definisi itu pun Berterkait dengan fungsi senjata Kan tadi gonjol Untuk melindungi Genggaman tangan Ini kan Memang digunakan Untuk fungsi Lalu condong leleh itu Desain itu muncul Kenapa Kalau kita pakai teori budaya Semua budaya muncul Itu karena fungsi Iya Salah satu Bagian dari budaya Yang muncul Karena tidak kebutuhan fungsi Memang langsung Estetika Misalnya contohnya Lukisan goa Kita punya lukisan goa Yang tua Di Maros Yaitu sekitar Berapa 44.000 tahun Lalu ditemukan lagi Lebih tua di Kalimantan Timur Di Sangkurilang Itu sekitar 53.000 tahun Kalau masalah Ya Lukisan babi Iya di goa itu Nah Kalau lukisan goa Tentu dari awal Sudah fungsinya estetik Iya Tapi kalau kita bicara wujud Itu pasti fungsinya Kita bicara praktis Praktis Nah Ketika ada wujud senjata Seperti ini Apalagi tadi Ada dua Desain seperti itu ya Sudah barang tentu Awal munculnya keris Memang fungsi praktis Itu sebagai senjata Tikam Karena dibutuhkan Gonjoni guard Untuk melindungi kegaman Lalu Fungsinya Condong leleh Itu apa sih Nah Kenapa senjata Tikam lain itu Hanya lurus saja Asimetris Kenapa keris Selalu asimetris Butuh ada condong leleh Nah ternyata Kalau kita mengkaji Desain Dan memang ada Panduannya Kajian desain Kita lihat bangun rumah Pasti ada kajian Desainnya Untuk apa sih ini Tangga Itu bisa dijelaskan Jadi Dalam konsep kajian desain Itu tadi wilayah Teknovak Itu sebenarnya Sisi yang Valid Lalu Kenapa harus Condong leleh Kita bisa jelaskan Fungsi itu adalah Muncul desain itu Karena ada kesadaran Orang Untuk mengubah Dari desain lama Nah Leluhur kita Menyadari Yang dulu Buat keris Zaman Awal-awal Ketika senjata Tikam itu Hanya lurus saja Itu Dihubungkan dengan Sisi ergonomis Kalau zaman sekarang Namanya Kajian ergonomis Ergonomis adalah Kesesuaian dengan Antatomi tubuh Dianggap Tidak efisien Dan tidak efektif Karena begini Daya rusaknya Mungkin ya Selain daya rusak Juga efektivitas Karena penemuan Leluhur kita dulu Kalau bicara Dari sisi desain Otomi Anatomi tangannya Ketika maju Tangan kita maju Itu membentuk Barabor Membentuk busur Jadi tidak membentuk Garis lurus Kalau kita nonton Dinju Cepuk itu Konsepnya adalah Membentuk busur Parabor Atau bow Kesadaran Desain leluhur Lusantara dulu Itu melihat Senjata tikam Hanya lurus Itu tidak efisien Karena kalau hanya lurus Tangan bentuknya Tidak lurus Sehingga banyak Energi yang terbuang Percuma Banyak Dayang terbuang Percuma Kalau hitungan Sekarang fisika Walaupun saya gak alih fisika Ada hitungan Sentrifugal Sentrifugal Itu banyak terbuang Percuma Sehingga Konsep condong Leluhur Itu adalah Kepintaran leluhur Lusantara Untuk Menyesuaikan Senjata tikam Dengan Ergonomis Sehingga Ergonomis Ergonomis Anatomi tangan Sehingga ketika Orang leluhur Kita dulu Lihat senjata Tikam hanya lurus Itu ketawa Banyak yang terbuang Sehingga tidaknya Kris Badik juga punya Condong leleh Siwa Lalu kita sebut Apalagi Tumbuk ladung Sewar Apalagi kita sebut Banyak sekali Memakai juga Konsep Condong leleh Yang walaupun Tidak bisa sebut Kris Tidak memiliki Gonzo Kembali lagi Kembali lagi Tapi Disitu Menjelaskan Memang Kris dari awalnya Senjata Dan sangat Efisien Sangat efektif Dibandingkan Seratikam Biasa Yang Tidak disesuaikan Ergonomis Anatomi tangan Nah ini lagi Ini misalnya Kayak gini Ada hiasan Apakah memang Wajib Setiap Kris itu Apakah bisa Langsung Kepada Gagang Ini Kalau dalam Bahasa Jawa Mendak Tapi Mendak Kalau di lain Mungkin di Sumatera Ada namanya Pendoko Ada namanya Beda-beda Tapi ada Semua Hanya ada Satu wilayah Yang tidak memiliki Seperti ini Yaitu Filipina Kenapa Nanti kita jelaskan Kenapa Di kris-kris Kalis Atau Sundang Filipina Tidak memakai ini Ini Desain Hulu Atau handle Itu Tentu Diusahakan Mengisi ruang Di dalam Genggaman tangan Terlalu kecil Tidak Bagus Terlalu besar Juga tidak Sehingga Dibuatlah Ukurannya Benar-benar Sesuai ruang Yang ada Genggaman tangan Dan itulah Yang ideal Ergonomi Ergonomi Genggaman juga Kembali ke anatomi Genggaman Jari-jari Jemah Karena ini tebal Sedangkan Mengarah ke Bilah yang lebih tipis Kan ada Suatu jarak Yang Gap kan Ada suatu Gap Kesenjangan Itu yang Diatasi Dengan Mendak Bahasanya Ketika Ini nanti Perlu Menyentuh Bilah Atau ada Perlu menggenggam Bilah Itu Tidak Jegle Kembali Ada suatu hal yang harmonis Yaitu ada Adaptasi Ada peralihan Nah kalau Mendak dalam konsep Jawa Seperti Orang menari Yang kakinya turun ke bawah Dibutuhkan ya Kalau di Sumatera Yang disebutnya Pendoko Ini tadi Sudah kita bahas ya Masalah Jenis-jenis warangka Warangka ini Kebanyakan dibuatnya Dari Tayu apa Jenis apa Atau berbeda-beda Di tiap Di tiap Bilayah Atau di tiap Ini Ini saya Sambil masukkan ya Ya tentunya Karena kita Nusantara ini kaya Jarang menggunakan Kayu impor Kalaupun impor tetap Nusantara Misalnya kita Ini kebetulan Trembalo Jawa Tapi ada juga Menggunakan Trembalo Aceh Karena dianggap Lebih bagus Jadi Trembalo Jawa Tapi kan sudah Memakai kayu Yang dari luar Nusantara Nah kayu-kayu itu Dianggap Karena kita tropis Sehingga Watak-watak Kayu tropis Juga dianggap Lebih bagus Dipakai di Iklim tropis Daripada kita Memakai kayu-kayu asing Nah kayu itu juga Dengan konsep Tidak terlalu keras Karena ditakutkan Melukai bilah juga Nah jadi Lalu Kenapa Saya mau jelaskan juga Hanya di Nusantara Senjata yang Sarungnya memiliki Lebaran di Pangkanya Kita akan Coba aja Sedunia kita Opera-opera Nggak akan ada senjata Yang memiliki Sampir Atau godongan Atau daunan warangkas Nah kenapa itu Nah ini kembali Ke konsep Kita Bahas desain Kenapa desain itu muncul Karena buddha itu muncul Karena kebutuhan Kebutuhan karena fungsi Kursi pertama kali muncul Karena Untuk duduk Belakangan baru makna Makna itu apa Kursi presiden Kursi raja Sama awalnya ini Ada fungsinya Walaupun sekarang Lalu jadi makna ya Ini maknanya apa Indikasi keperau dan lain Itu belakangan Penyematan itu belakangan Tapi awalnya ini Kebutuhan Karena fungsinya Ini muncul yang sebut Godongan Atau sampir Apapun ini namanya Ya Daerah beda-beda Ini karena kita tropis Kita orang berkain Kain kita Dililit Tidak dijahit Bahkan sabuk Kita pun kain Jadi aslinya Dari Sabang Sampir Merauke Kita Konsepnya orang berkain Orang berlilit Orang berlilit Kita kena jahit aja Belakangan Kita bisa lihat Saudara-saudara kita Di NTT Di Bali Atau dimana Yang masih Kenapa kita berlilit Karena tropis itu Lembab Panas humid Jadi kita Kebutuhannya Menggunakan Pakaian-pakaian Busana Yang dari kain Yang dililitkan saja Tanda kutip Biar isis ya Biar semeriling Biar apa Biar Biar terlalu Warang kain itu Nyangkut di kain Beda dengan Fungsi dasarnya Dengan sabuk-sabuk Yang berkulit Atau sabuk apa Biasanya pedang-pedang Eropa Atau bahkan pedang Jepang sekali Ada tali khusus Nyangkut Atau ada rantai khusus Karena kita tidak Menggunakan Kita menggunakan Ya Daunan warang kata Yang sebut Sampir ini Yang nyangkut Di busana Kain-kain Lilitan kita Yang namanya Sabuk lontong Setaken Apapun namanya Kendit Angkin Banyak namanya Yaitu cinde Gitu ya Untuk nyangkut Di kain Nah inilah Makanya tidak akan Ditemukan Senjata dengan sarung Seperti ini Di luar Lusantara Karena ini penemuan Asli Lusantara Terkait dengan Lusantara Tropis yang digunakan Di Lusantara Oke Gimana Guys Apakah Sudah Bisa memahami Arti Definisi Dari Chris Sendiri Gitu loh Ini kita coba Terangkan Kepada Teman-teman Yang memang Ingin Atau Memahami Atau pengen Awal Untuk memiliki Chris Atau menyimpan Chris Nah ini kita coba Secara Bahasa-bahasa Awam Jadi dari Terminologi Definisi Oke Roma ya Untuk saat ini kita Sampai sini dulu Kita ketemu di Next episode Oke Terima kasih Cheers